Di Nararaga ngerah-nerah tahun Hijriah, 1445 Hijriah, mengrebu-rebu masyarakat Desa Cikarupan, Desa Cicabe, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, arah-arakan dina kegiatan Pawai Obor, Pawai Salasa, 18 Juli 2020 tilu. Sesunai etak kegiatan Tidiperap mampu ngeroncatkan rasa serendek seigel di papada warga. Bangrebu-rebu warga Nulau, Dina, Pawai Obor, Anumiang, Tisaban, RW, Sarta Madrasah, Bangun Sarumanget, Naker, Alet-Aletan, Mapai, Jalan Desa, Bari, Mauobor, Sarta Unak, Anik, Sejena, menghalangkan solawat murukalapang kantor desa. Kepala desa Cikahuripan, Vera Faisal, ngaraserees karena sumangat sakumna warga. Senajan kegiatanana di Paju Kalawan Basajan, tapi ayah perubahan meh Saban Tauna, Mapag, Tahun Anyar Islam. Sangat bangga dengan adanya penyambut tahun baru Islam, 1445, saya merasa bangga dengan antusias masyarakat. Harapan ke depannya, Tenggung? Harapan ke depannya untuk desa Cikahuripan, mudah-mudahan tahun depan bisa mengadakan lagi, menyebut tahun baru Islam seperti ini lagi. Sejeru Ningkitu Anu Aub Dina Eta Pawe, Anu Oge Ketua Karang Taruna RW 12, Gusun Cicabe, Apenugrahan, Mbraken, warga ngarasa bunga ilubium Dina Eta Pawe Obor. Diri nami harap jaga etak kegiatan Pawe Obor teh bisa dipaju lewi Coyah Dei. Karang Taruna khususnya dari Karang Taruna RW 12, Gusun Cicabe, Alhamdulillah keluarga dan kemudiannya kompak untuk menyambut hari Satu Muharam 1445 Hijriah. Dari persiapannya sendiri apa saja yang disiapkan? Kita dari Karang Taruna dan khususnya Ketua RW 12 di persiapannya. Pengembangan pambun, pengembangan pambun mungkin untuk pembuatan obor, pembuatan kabar, repika, kontak sama miniatur mesin. Dinanas-nasneta kegiatan Pawe Obor teh dipiharap mampu ngehangketkan rasa sarindeg segel dipa pada warga desa Cikahuripan, serta mampu ngegedurkan sumanget sakuna umat islam ma pagtaun anyat islam. Diki Guntara, Bandung TV